Intro Ingin lebih tanggep terhadap orang lain dan keadaan sekitar? Ingin bisa mikir lebih kebuka dan dapat menyampaikan ide kamu dengan lebih luas? Atau ingin agar kamu lebih dianggap sama orang lain? Pernah gak sih kamu ngobrol sama orang tapi gak nyambung? Niat kamu sebenarnya hanya untuk ngejelasin ide kamu itu apa? Tapi entah kenapa ditangkep sama orang lain itu antara artinya jadi beda atau pengertiannya gak sekomplet itu Nah kalau lagi gak nyambung obrolannya biasanya keliatan dari respon orang itu contohnya gini Eh eh gue ada ide nih enaknya kita makan dimana? Kan kita gak jauh dari daerah Senayan dan rumah kalian ada di di kesana semua dalam radius 5 km Dimana kalau kita coba fokus di daerah sana aja tapi pilih yang agak mengarah ke selatan Disana banyak tempat bagus jaraknya juga gak terlalu jauh dan harga lumayan terjangkau Disana ada restoran Jadi kita intinya mau makan dimana sih? Eh tunggu dulu gue jelasin dulu kalau kita mau kopi ngopi tuh kita bisa Nah nah gue mau banget tuh itu keren banget tuh Belum belum gue selesain dulu ya disana ada tempat kopi yang aneka ragam kopinya Gak cuman dari Indonesia tapi dari Afrika dan Perancis juga ada Nah menurut lo menarik gak sih Sen? Hmm gue ngikut aja deh enaknya kayak gimana Pernah gak sih ada dalam situasi kayak gini Dan bawaannya tuh kitanya malah jadi bingung atau kesel sendiri Tapi ya sebelum kamu kebawa emosi ada baiknya sih untuk kamu mulai nanya ke diri kamu sendiri Kira-kira kenapa ya bisa gak nyambung obrolan kayak gitu Respon-respon yang kamu lihat tadi adalah yang kita sebut sebagai bagian dari perilaku seseorang Dimana perilaku tersebut adalah hasil dari kebiasaan, kepercayaan atau disebut dengan belief Dan pandangan-pandangan yang sangat mendasar dari orang tersebut Mendasar banget sampai terkadang orang itu udah gak sadar saat ngelakuin hal tersebut Hal-hal mendasar ini terbentuk sejak kita kecil Terpupuk terus sampai kita gede, sampai kita dewasa Akhirnya menjadi yang kita sebut sebagai karakter atau kepribadian atau personality Pada konteks interaksi atau bergaul Kebiasaan, belief atau kepercayaan dan pandangan hidup yang mendasar ini berpengaruh ke cara kamu berpikir Lalu berpengaruh pada hal-hal yang kamu anggap penting Yang akhirnya berpengaruh pada cara kamu memberikan respon dan cara kamu berinteraksi dengan orang lain Bagi si Adam, satu-satunya cara berinteraksi yang efektif adalah dengan dia mengutarakan secara runtut dan detail mengenai proses dari ide-ide dia Makanya dia penting banget untuk bisa ngejabarin ide-ide dengan sangat spesifik Buat si Citra, interaksi yang efektif adalah versi dia dengan melihat poin sebuah percakapan dan hasil dari suatu ide Makanya yang dia tanyain langsung pada intisarinya aja Jadi kita mau makan di mana nih? Nah, buat si Pandu, interaksi yang efektif adalah dengan nunjukin antusiasmenya dia terhadap sesuatu Tapi dia gak peduli sama detail dan proses secara spesifik Lain lagi buat si Sandra, yang dia mau lihat atau yang dia lihat adalah interaksi yang efektif dengan mengutamakan keinginan orang dulu dibandingin keinginan dia sendiri Makanya cenderungnya dia jadi gak vokal mengutarakan apa yang dia mau Dan kelihatannya dia cuma ngikutin orang atau ngikutin keadaan Dari sini, kita bisa lihat bahwa apa yang mereka anggap penting dan apa yang mereka cari dari sebuah interaksi aja Itu udah beda banget fokusnya Alhasil obrolannya juga jadi gak efektif Kalau menurut research, dengan mampu memahami dan menyesuaikan cara berinteraksi dengan lawan bicara Adalah salah satu indikasi bahwa hubungan atau interaksi dengan orang lain akan berjalan lancar dan lebih efektif Sayang kan kalau kita cuma bisa interaksi dan lancar ngomong sama orang yang gaya interaksinya atau perilakunya hanya sejenis atau sama sama kita sendiri Dan kurang nguntungin juga kalau interaksi kita dengan orang-orang lain yang berbeda gaya interaksinya akan jadi terbatas dan terhambat Nah sekarang kamu jadi udah lebih tahu bahwa setiap orang punya cara interaksi yang berbeda Kamu mungkin punya cara kamu sendiri Yang orang lain belum tentu punya cara yang sama dan bisa ngikutin cara kamu Dan sebenarnya bisa loh nyesuaikan cara berinteraksi kamu itu agar hubungan kamu sama orang itu jadi lebih efektif Hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan ngeliat apa kebiasaan dan perilaku kamu sendiri Yang disini disebut dengan sadar diri atau kesadaran diri Dengan membangun kesadaran diri itu kamu jadi paham bahwa ketidak lancaran dari sebuah interaksi sebenarnya adalah akibat dari perilaku kamu juga Dan dengan lebih memahami diri sendiri kamu jadi bisa ngelatih cara interaksi kamu agar lebih adaptif ke orang lain Khususnya mereka yang cara interaksinya beda banget sama kamu Jadi jangan khawatir yang tadinya gak lancar ya bisa kok dibikin lancar Yang terdengar nyambung bisa kok saling memahami dan nyambung Dan sebenarnya mudah kok untuk ngelakuin hal yang kayak gini Yuk mulai kenali gaya interaksi kamu kayak gimana dengan mengisi questionnaire ini